Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dunia Selebriti. Dunia artis bukan gosip, tapi fakta. Nah di awal video tadi adalah Aco yang sudah pun pulang ke kampung halamannya di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah beberapa foto ketika Aco disambut oleh keluarga dan juga teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara. Walaupun Aco hanya sampai di top 9 di kompetisi LIDA 2020, namun Aco tetap akan meneruskan karir sebagai seorang penyanyi dangdut. Dan di awal tadi, Aco sudah mengatakan kalau Aco akan kembali ke Jakarta dan akan tampil lagi di Indosiar. Lebih kurang dalam 2 minggu ke depan ya. Dan Indosiar kabarnya akan membuat wadah untuk anak-anak DA dan LIDA yang akan setiap minggunya ya akan bergiliran, akan tampil dalam acara Semara Indosiar. Halo, apa kabar buat sebangkan ala Aco seluruh Indonesia? Maaf ya, Aco baru berkabar soalnya kemarin ada... Terus juga alhamdulillah Aco sudah dibau-bau. Sudah dibau-bau, insya Allah. Aco balik. Ketak tanggal 7 atau tanggal 8. Jadi mohon doanya ya, pokoknya kalian semua sihat-sihat selalu. Tetap kompak. Tetap kompak terus. Terima kasih. Selama 9 bulan berada di Jakarta dan hanya di Asram Malida dan Indosiar ya. Studio Indosiar. Dan tentu saja Aco sangat merindukan kampung halaman. Dan salah satu yang dirindukan Aco adalah Parende. Yang katanya Aco adalah makanan kegemarannya. Oh, bukan kegemaran rumahnya. Parende itu bagaimana ya. Terima kasih, Pak. Jadi kata Aco, Aco sangat merindukan Parende makan kesukaannya. Dan apalagi, setelah sampai di kota bau-bau tempat kelahiran Aco, Parende adalah makan utama yang dicari Aco. Dan seterusnya ada lagi beberapa cuplikan video. Nasi merah guys. Nasi merah. Menyantap hidangan bersama rekan-rekannya. Parende guys. Selain daripada menyamu selera, Aco juga berkesempatan untuk menyelesaikan beberapa kuliah yang masih terbengkalai ya. Dan Aco masih berstatus mahasiswa. Dan Aco masih berstatus mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton. Dan ke pulangan Aco ke Sulawesi Tenggara sekalian untuk mengurus dokumen dari... Dokumen pribadi dan juga menyelesaikan kuliahnya yang masih tertunda. Dan Aco juga tentu saja bertemu dengan masyarakat kota bau-bau dan Sulawesi Tenggara umumnya yang telah men-support Aco selama berada di Lidaya. Dan ini ada beberapa cuplikan foto ketika Aco mengunjungi Universitas Muhammadiyah Buton. Dan tentu saja ya Aco tidak melepaskan peluang untuk berfoto bersama orang-orang kuat yang berada di Universitas tersebut. Dan ini adalah juga beberapa foto Aco bersama masyarakat juga di sekitar Sulawesi Tenggara ya. Dan Aco juga mengurus dokumen-dokumen pribadi yang lainnya yang mungkin masih tertunda ya. Karena Aco sudah 9 bulan berada di Jakarta. Semoga saja karir Aco terus berkembang dan semakin sukses tentunya. Dan tunggu saja ya penampilan Aco di Indusiat akan segera tayang. Dan berikut datang kabar gembira juga dari Jana. Dan Jana walaupun sama dengan Aco ya hanya langkahnya terhenti di top 9. Namun rezeki Jana akan terus mengalir. Dan baru-baru ini ya baru kemarin ya Jana telah membuat siaran langsung bersama Adibal di channel Youtube Hobah Radio. Dan kabarnya Jana akan segera merilis single yang akan diciptakan oleh Adibal khusus untuk Jana. Dan pada saat ini Jana akan terlebih dahulu ya diberi cover-cover lagu yang tentu saja lagu-lagu ciptaan dari Adibal. Dan pada saat ini Jana berada di bawah asuhan Adibal Projection. Dan berikut ada cuplikan foto dan juga beberapa video mengenai Jana. Sekarang guys nonton, 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 nonton. Nah ini adalah ketika Jana dalam share langsung di channel Radio Hobah di Youtube ya. Dan di sana juga ada Adibal bersama ya. Dan untuk saat ini Adibal memberi Jana cover-cover lagu ya. Di rekam cover-cover lagu. Dan beberapa bulan kemudian, satu atau dua bulan kemudian. Jadi seorang superstar nanti, penyanyi yang tetap rendah hati, tetap jaga attitude-nya juga. Permisi, 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 permisi. Satu atau dua bulan kemudian, Jana akan diberi single oleh Adibal. Dan yang tadi adalah Jana bersama Irsa, DA. Irsa merupakan juara ketiga di DA3, kalau tidak salah ya. Dan Irsa juga turut sama ya dalam acara tadi malam bersama Adibal. Dan selain daripada itu ya, kabarnya Jana baru saja menyelesaikan pendidikan. Baru tamat Madrasah Sanamiah atau setingkat SMP ya. Dan kata Adibal Jana akan disekolahkan di Jakarta. Di bawah asuhan Adibal. Dan semoga saja ya. Dan ini adalah beberapa cuplikan antara Adibal, Jana, dan juga channel Youtube Radio Hobah. Insya Allah dalam satu atau dua bulan ke depan, kita lagi siapin single buat Jana. Nah itu adalah kabar gembira dari Adibal untuk Jana ya. Satu atau dua bulan ke depan, Jana akan diberi single. Nah selain daripada itu, Jana baru saja lulus dari Madrasah Sanamiah atau setingkat SMP. Dan Jana akan disekolahkan di Jakarta. Nah begitulah kata Adibal. Semoga saja ya, karir Jana maupun Aco ya, semakin berkembang dan semakin sukses. Dan semoga saja ya ke semua top 9. Oke semua, top 9 LIDA 2020 semakin bersinar dan semakin berkembang karirnya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di luar sana yang ingin mengembangkan karir ya. Yang berbakat di dunia entertainment. Seperti yang pernah Mimin bilang juga sebelum ini ya, menjadi juara tidak bisa dipastikan kita tuh akan eksis, akan terus berkarir dan kita akan selalu cemerlang ya dalam dunia entertainment. Banyak artis-artis lain yang tidak menjadi juara pun dalam acara kompetisi, tapi mereka tetap eksis dan tetap sukses. Dan tentu saja ya, dengan bakat dan kerja keras. Semoga saja ya, Aco dan Jana walaupun tidak juara di LIDA 2020, tapi karirnya tetap sukses ya, insya Allah. Terima kasih ya yang sudah menonton dan mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Saya doakan ya, semoga kamu semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.